hai oke welcome back balik lagi sama gua Dibi di channel masjid kali ini gua mau bagi-bagi sedikit ini ya buat bikin skill force mungkin diantara kalian ada yang belum tahu juga mungkin juga ada yang tahu gua cuma disini notice buat temen-temen yang belum tahu ya gue harap adanya video ini bisa ngebantu kalian ya Nah sebelum itu gua mau jelasin dulu sebelum kita bikin senjata eh sebelum bikin ini skill force elite jadi elite itu dibagi menjadi empat elemen ya ada api air sama angin nah tiap-tiap ini ada basic ada export sama ada elite kalau basic sama export ini kita bisa dapat dari NPC guru force dia itu ada di pojok sebelah bawah kita ke NPC nya aja dulu ya anggur force itu ada di sini nih nih disini dia NPC guru force kita bisa beli untuk perlengkapannya ya perlengkapan force nya untuk basic dan expertnya nah sedangkan kalau untuk elite itu bisa didapetin dari ambil job yang api ini enggak perlu di crafting karena kita bisa dapat semuanya secara gratis cara cara dapetinnya gampang bikin chart level 40 job wizard dia dapat elemen api dan untuk job Astralis dia dapat skill debuff ada Confuse slot sama etangels Tranquility skill revoker sama force revoker itu untuk job Astralis cuma kalau untuk fairshaper dapatnya ini skill api dan kalau untuk Holy Chandra dia dapatnya skill elite suci nya nah yang enggak kita punya itu skill attack dari dari air terus dari tanah sama dari angin maka dari terus ini gua mau coba bikin untuk elemennya yang kurang ya Nah sebelum itu kalian perlu nyiapin nih nyiapin ada batu ya batu Excelsior yang C kenapa gue ngambil sih karena yang seitu presentasi jadinya lebih tinggi dibandingkan yang B atau yang A sebentar ada yang minta SA lebih tinggi daripada yang B ataupun A nah cuman untuk pembuatan yang C ini juga dibilang agak lumayan susah ya karena gue pribadi lumayan banyak ngabisin resource kemarin nah disini gue juga mau nunjukin nih kira-kira habis berapa sih bikin ini tuh dan juga ditambah nanti untuk Excelsior nya kan bisa beli ataupun kita farming sendiri ya cuma disini kita kalau pengen modal ya beli di lelang cuma harganya lumayan 500 ribuan per satu slot nah disini tuh kalau untuk tipe save yaitu butuh 20 ini 10 terus yang silvernya itu 20 nah untuk katalisnya aja mereka udah habis 500 ribuan 500 ribuan untuk katalisnya terus kombinasinya itu 100 ribu otomatis jadi 600 ribuan ya ditambah Excelsior nya kalau pengen farming sendiri bisa atau kalau pengen beli juga bisa cuma gue saranin ini ya farming sendiri aja karena selagi masih didapetin secara gratis kenapa nggak dicoba dengan yang gratis nah untuk talik itu sendiri pun dibagi menjadi beberapa elemen ya ada elemen untuk tanah itu pakai guard terus elemen air itu pakai belief elemen angin itu pakai glory dan elemen api itu pakai secret fire yang nggak tahu secret fire itu bentuknya sama kayak chaos talik Mari kita lihat kita pindah ke panel talik ya disini ada talik mana talik elemen nah ini belief nah harga beli itu 1.900.000 terus untuk harga guard itu dia 2 juta terus untuk harga glory itu dia 2 juta juga untuk untuk harga grace itu sekitar 1,9 yang gaplah 2 juta lah kita patok rata nah disini gue mau ngasih gambaran sedikit kalaupun memang kalian punya talik elemen mau dibikin pun nggak masalah cuma kalau nggak punya kalian bisa farming skill force elite ini ya itu dapatnya di monster CT lawan turun cowat cuma gue pribadi lebih rekomendasi kalau memang mau farming ya farming aja untuk awal-awal up itu itu agak susah bikinnya misalkan server baru up nih kita mau bikin skill elite itu agak susah kenapa gue bilang susah karena ketersediaan sumber daya taliknya itu enggak banyak kayak DRF sekarang ini kan udah lumayan lama ya udah hampir dua bulan lebih lah jadi untuk restore sumber daya taliknya itu udah agak banyak nah jadi kalau pun mau bikin nggak masalah untuk harga kisaran sendiri misalkan kalau kita mau bikin ya kita lihat untuk harga skill serangnya itu berapa itu kebetulan kemarin gue dapet misal kita mau bikin yang untuk elemen api ini ya menapikan murah-murah ya karena bisa didapatkan secara gratis ataupun cuma-cuma nah coba kita geser ke elemen air elemen air tinggi terlihat harga untuk debuffnya aja 1 jutaan ke atas dan untuk serangan atiknya ini ada frost nova 8 juta terus juga we friends nya tuh 10 juta jadi harga masih tinggi banget ya menurut gue minimal itu harga di atasnya itu sekitar 50% sampai 100% misal biaya kos kita bikin itu 2.500.000 misal nah biaya untuk belinya ini di orang yang minimal 3-4 juta lah itu masih terjangkau cuma kalau udah di atas kayaknya nggak worth it ya nggak apa sih namanya wasting wasting money terus kita geser coba ke elemen tanah di elemen tanah juga ada skill debuff kita nggak perlu bikin karena itu bisa dapetin ya tadi gue bilang kita kurang itu Venom bread sama Saintstrom kalau Saintstrom udah punya tuh harganya dia lumayan tinggi jadi walaupun bisa bikinnya kenapa nggak bikin daripada harus beli nah kalau ini sendiri kan masih 4.500.000 ya masih terjangkau lah cuma kalau bisa di pepet ya dapat 4 juta atau 3,5 bisa lah ya jadi ya gimana caranya kita bisa bisa dapat harga dengan ya masih harga wajar lah nggak terlalu tinggi cuma jangan berharap harga murah kalau server baru dibuka karena pasti skill force masih banget-banget langka masih sangat amat langka nah disini juga the lightning chain to lightning chain aja dia harganya 8 juta terus untuk Blast Shotnya dia 9 juta jadi sangat direkomendasikan untuk bikin sendiri walaupun memang ngerasa tangannya wangi tangannya hoki cuma untuk bikin itu sendiri yang lebih susah sebenarnya di crafting dari batu c-nya ini aja untuk selebihnya tuh bisa dibilang lebih mudah kemarin gue juga udah bikin yang untuk Venom Saintstrom ya nanti bakal gue suatuin di video yang ini biar jelas aja gitu oh ya gue hampir lupa untuk modal bikin ininya nih tadi kan sekitar habis 600.000 ya buat bikin batu c-nya kita ambil aja batu c-nya itu dia gratis kita eh gratis batu excel storenya itu gratis kita farming sendiri jadi kita cuman modal 600.000 buat kombinasi terus kita juga modal misalkan kita mau bikin tonic sama fine break ya di sini kan ada tonic tonic sama fine break itu harga 900 harganya itu 300.000 berarti 1 juta untuk inian untuk bahan-bahannya dan 2 juta untuk talik jadi 3 jutaan harganya makanya kalau kita jual harga 1 eh 3,5 juta atau 4 juta ya masih dibilang worth it masih bisa dibilang ya aman lah harganya nggak terlalu tinggi cuman kalau udah lewat ya itu tadi gue bilang nggak dianjurkan banget nah oke di sini gue juga pengen langsung dicoba aja langsung ya kelamaan ngomong dari tadi nih nah disini juga gue siapin nevi itu buat elemen angin setau gua terus agak talik nah ini setau gua oh berarti ketukar berarti ini makinnya blue sorry ketukar berarti makinnya blue di deskripsi udah ada link discord gua disana juga udah ada keterangan buat bikin elemental ya buat bikin skill force lebih lanjutnya di discord gua ada nanti bakal gue tulis juga di deskripsi ataupun nanti bisa kalian lihat ya nah disini udah gue combine kita lihat ya soalnya kalau untuk tipe A itu 25% tipe B itu 50% dan tipe C itu 75% jadi kemungkinan suksesnya lebih tinggi kita dapet blast shoot disini nah kita udah buka blast shoot kita masih kurang venom bridge sama wave range kita lanjut aja dulu ke ini dulu ke atau namanya wave range wafer range lah pokoknya bisa dibilang sebentar komen gue baca nanti gue lagi ini dulu oke disini udah dapet juga nih wave range level tingginya wave range apalah itu pokoknya nah disini kita terakhir mau bikin untuk elemen tanahnya ya venom bridge napas racun ya nah jadikan oke jadi ini gua udah hampir lengkap tinggal tanah tinggal yang apinya aja yang api bisa gua bikin dengan cara farming ya farming pakai charger per shaper level 40 dari ambil job untuk info lebih lanjutnya nanti ada kok juga videonya untuk farming yang gratis jadi yang gratis itu bisa kita dapetin skill api skill api ini bisa kita dapetin gratis semua terus skill suci ataupun skill gelap buat kora terus juga debuff ya debuff all debuff untuk elemen angin elemen air elemen tanah dan elemen angin kita bisa dapetin secara cuma-cuma ataupun gratis nah mungkin buat temen-temen yang belum main airframe master pasti juga bingung penasaran ya gua disini menunjukin satu sesuatu sama kalian di reframe master itu untuk skill force nya itu dikasih skin yang berbeda jadi untuk output damage nya itu lebih keren ya dibandingin yang normal coba kita cek aja dulu yang normal itu kan cuma meteor jelek ya sekarang udah dibuff jadi lebih bagus ini gua bakal ditunjukin juga tuh liat kan skill meternya jauh lebih bagus dibandingin skill yang dulu yang dulu kan nggak seperti itu terus juga lebih suka sama tonic sih tonic ininya nah dia ada duri-durinya terus juga kalau buat inian Venom juga lebih semut ya ada tornado-tornado lucunya terus kalau buat tonic matte ini juga bagus sih dia kayak tanah keluar berapi gitu kan kalau dulu enggak dulu jelek banget terus kan juga skill vector nya lebih terang lebih bagus kalau buat dinyalain like ininya efeknya black ninja ini juga lebih sangar dibandingin yang dulu-dulu kan cuman segitu aja udah selesai ya cuman sih gua berharap kedepannya bakal ada skill elite ya skill master ya penasaran aja gitu blazing lens dia masih nggak beda jauh sih cuma untuk yang lain banyak perubahan juga ya kayak skill flash beam dan lain-lain gitu dia banyak perubahan jadi menurut gua keren lah terus ini juga beda dia lebih kayak air bener-bener air tuh lebih serem bentuknya sih menurut gua terus juga wave ragnya dia lebih tipis nggak setebel yang dulu terus Venom breed dia nggak beda jauh juga cuma ada beberapa skill yang bagus sih menurut gua ya misalnya kayak blast shot dia juga lebih mungkin karena masih level 1 wali jadi nggak terlihat untuk efeknya cuma sejauh ini keren-keren sih untuk perubahan dari tiap-tiap skillnya mungkin kayaknya dari gua cukup sekian ya kalau untuk crafting hari ini ya nanti bakal gua upload entah di malam hari atau di besok pagi cuma untuk informasi lebih lanjut bisa cek di discord gua disana ada kok keterangan-keterangan buat crafting seputar rev online yang nantinya bakal gua update setiap ada informasi baru dan setelah gua ketahui juga bakal gua update juga oke mungkin dari gua cukup sekian di B mohon untuk pamit tundur diri kalau udah salah-salah ketahuan maaf dan bye-bye bye